Argentina hadapi Peru tanpa Lionel Messi Argentina tidak akan diperkuat oleh Kapten Lionel Messi dan juga pelatih Lionel Scaloni ketika menyelesaikan fase grup mereka di Copa America 2024 Messi yang absen dalam sesi latihan pada ring kamis tidak akan bermain ketika berhadapan dengan Peru untuk bisa mengistirahatkan bahannya yang masih cedara Tekanan media dan juga fans Inggris bisa untungkan Slovakia Timnas Inggris mendapatkan banyak tekanan dari media-media dan juga para penggemar mereka hal itu dianggap bisa menguntungkan lawan mereka di babak 16 besar Slovakia media dan juga fans mereka sangat kritis setelah pertandingan jadi mereka akan mendapatkan tekanan yang lebih besar dibandingkan kami ini bisa menguntungkan bagi kami kata Kapten Slovakia yakni Milan Skriniar Timnas Inggris diminta ganti Bellingham dengan Bill Foden Ex-gelandang Jerman Yanni Dietmar Haman menyarankan pada pelatih timnas Inggris Yanni Garrett Shotcut agar mengganti Jude Bellingham dengan Bill Foden sebagai gantinya pos gelandang serang akan diisi oleh Foden sementara Cole Palmer dan juga Anthony Garden dimainkan di sisi sayap kiri dan juga sayap kanan Dietmar Haman kemudian mengatakan apa alasan Jude Bellingham meski dicadangkan dan diganti oleh Bill Foden menurutnya performa dari Bellingham sejak akhir tahun lalu sudah menurun Jamal Musiala ingin tantang Inggris di final Euro 2024 Jamal Musiala sangat berambisi membawa Timnas Jerman melangkah ke partai puncak Euro 2024 jika bisa memilih Musiala ingin menghadapi Inggris di partai final apabila kami berhasil melaju ke final Euro 2024 dan menghadapi Inggris itu akan jadi momen yang paling membahagiakan dalam karir saya ujar dari Musiala Gary Shotgun bakal mainkan kopi menu jadi starter ada bocoran terkait susunan pemain yang akan diturunkan di lega Timnas Inggris versus Slovakia Gary Shotgun dikabarkan akan memainkan kopi menu sejak awal pertandingan The Telegraph melaporkan bahwa Gary Shotgun sudah tidak mau bereksperimen lagi di ilunia tengahnya pada babak 16 besar nanti pasalnya di fase grup dia kerap memainkan tren Alexander-Arnold sebagai tandem di Clown Race namun ternyata eksperimen itu tidak berjalan dengan mulus karena bag milik Liverpool itu dirasa kesulitan bermain sebagai gelandang Italia siap tunjukkan kekuatan di babak sistem gugur Euro 2024 suara pertahan Italia berharap bisa mencapai performa terbagnya di ajang Euro saat mereka mulai babak sistem gugur Gliasuri menghadapi Swiss di Berlin pada hari Sabtu dan Swiss sendiri bukan lawan yang bisa dianggap henteng diketahui mereka telah menunjukkan performa yang solid sepanjang turnamen ini Gondongan sebut Real Madrid jadi klub tersukses dalam satu dekade terakhir Kapten Jerman Yanni Elke Gondongan akan memimpin timnya saat mengatapi Denmark di babak 16 besar Jerman diminta meniru mental kuat dari Real Madrid Gondongan yang memperkuat Barcelona mengungkapkan bahwa Jerman mesti terinspirasi dari kekuatan mental Real Madrid dalam usahanya menggapemah kota juara Euro 2024 Gondongan juga tak sungkan menyebut bahwa Real Madrid sebagai klub tersukses dalam satu dekade terakhir Sementara itu Real Madrid memang layak dianggap sebagai salah satu klub tersukses dalam 10 tahun terakhir Tak jadi dibeli, Manchester United pulangkan Sofian Amrabant Spekulasi masa depan dari Sofian Amrabant akan segera berakhir Manchester United memutuskan untuk tidak memperpanjang jasa sang gelandang United Motifers melaporkan bahwa United mantap untuk tidak mempermanenkan status dari Amrabant Ini disebabkan performa dari sang gelandang selama masa peminjaman di Manchester United kurang bagus Ia kesulitan untuk tampil dengan maksimal di lini tengah setan merah Amrabant sendiri tidak perlu khawatir mengenai masa depannya tersebut karena ada banyak klub yang meminati jasanya Sejumlah top Eropa seperti Juventus, Barcelona, dan bahkan Everton dikabarkan tertarik menggunakan jasanya Napoli lakukan negosiasi dengan Leonardo Spinazzola Skiesport Italia melaporkan bahwa Napoli sedang dalam pembicaraan dengan Leonardo Spinazzola yang akan dilepas oleh AS Roma di bursa kali ini Skiesport Italia mengklaim bahwa Ipartino P tertarik kepada sang pekiri demas Italia tersebut Partino P berniat untuk bisa melepas Mario Rui pada bursa transfer dan sebagai gantinya mereka akan segera mendatangkan Leonardo Spinazzola Ferran Torres mengotot bertahan di Barcelona Ferran Torres memastikan tidak akan meninggalkan Barcelona dalam waktu yang dekat ini Torres pun mengaku sedikit gerak karena media-media Spanyol terus bersepekulasi mengenai masa depannya Ferran Torres menjadi salah satu pemain yang dikabarkan masuk ke dalam daftar jual Barcelona di bursa transfer musim panas Torres masuk ke dalam daftar jual karena blokrana masih mengalami masalah finansial diketahui Ferran Torres menutup musim 2023-2024 dengan catatan 11 gol serta 4 asis dari total 42 penampilannya di semua kompetisi akan tetap ia seringkali mendapatkan serangan kritik karena dinilai tidak mampu menunjukkan baru forma yang konsisten Nico William tolak gabung ke Arsenal Salah satu peminat Nico William berasal dari Inggris kabarnya ia dibidik oleh tim Premier League yakni Arsenal The Gunners memang dilaporkan ingin mencari penyerang baru hal ini terlepas dari kegagalan mereka menjadi juara Liga Inggris di musim kemarin namun sayangnya Arsenal bakal gigit jari pasalnya Nico William akan bermain di klub asal London tersebut yang ingin bisa bermain di raksasa La Liga yakni Barcelona Real Madrid siap bersaing dapatkan Adrien Rabiot Real Madrid dikabarkan telah mengidentifikasi gelendeng Juventus yakni Adrien Rabiot sebagai target mereka di cendela berusaha terang seorang musim panas tahun ini Football Spanye melaporkan jika Rabiot juga masuk ke dalam rencana belanja Real Madrid langkah ini diambil oleh Real Madrid karena mereka memerlukan amulisi tambahan di lini tengah usai Toni Kroos memilih pensiun Al-Hilal coba bajak Alejandro Garnacho pindah ke Arab Saudi ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United winger muda mereka yakni Alejandro Garnacho menjadi incaran klub Arab Saudi yakni Al-Hilal dilaksa dari media Qatar Al-Hilal berminat untuk bisa mendatangkan Garnacho untuk bisa memperkuat lini serang mereka dan sang winger dipot untuk bisa menjadi penerus dari Neymar Junior Mereka digambarkan menyiapkan dana transfer yang sangat besar untuk ditawarkan ke Manchester United dengan harapan setan merah mau melepas sang pemain Timnas Argentina tersebut di musim panas ini Joshua Sergei sulit Manchester United alihkan fokus ke striker Timnas Inggris Klub Liga Inggris yakni Manchester United dilaporkan mulai mempersiapkan rencana cadangan jika mereka gagal mengamankan jasa Joshua Sergei setan merah dilaporkan berminat untuk bisa mendatangkan domenik Carver Lewin sebagai penggantinya dia yang melaporkan bahwa Carver Lewin bisa diamankan setan merah di musim panas ini jika Manchester United bersedia membayar sekitar 40 juta pound sterling untuk jasa Carver Lewin Real Madrid tebus Joselu lalu dijual ke Klub Qatar Real Madrid mengaktifkan klausur pembelian dari Joselu dari Espanyol namun Los Blancos langsung menjual sang striker 34 tahun tersebut ke Algarava Fabrizio Romano melaporkan Madrid diberitakan telah membeli Joselu dengan nilai transfer mencapai 1,5 juta euro namun Los Blancos langsung menjual sang pemain ke Algarava dengan nominal yang sama hijraga Liga Pro Saudi Nacho resmi pindah ke Al-Ghazia mantan back Real Madrid yakni Nacho resmi bergabung dengan Klub Arab Saudi yakni Al-Ghazia pemain berusia 34 tahun tersebut meninggalkan raksasa sepanjol setelah 23 tahun dan akan pindah setelah Euro 2024 berakhir Chelsea resmi jual Ian Madsen ke Aston Villa Aston Villa telah resmi mendatangkan backer Chelsea yakni Ian Madsen dengan mahar mencapai 35 juta pound sterling pemain belakang berusia 22 tahun tersebut musim lalu bermain bersama Dortmund dan membantu Klub Bundesliga itu mencapai final Liga Champion Ian Madsen menjadi pemain kedua yang didatangkan Aston Villa di jendela transfer ini setelah Levis Dobin yang didatangkan dengan status pinjaman dari Everton diketahui Madsen mengawali musim lalu di Chelsea namun gagal menembus skuad utama dari Mauricio Pochettino dengan hanya tampil sebanyak 15 laga di seluruh kompetisi Kolombia ke perempat final Copa America Kolombia menggilas Costa Rica 3-0 dalam matchday kedua grup D Copa America 2024 hasil ini membuat Kolombia melaju ke babak perempat final 3 gol dari Kolombia diciptakan oleh Luis Dias, Davin Sanchez, dan juga John Cordoba hasil ini membuat Kolombia mantap di puncak kelasemen grup D dengan koleksi 6 poin dan melaju ke babak perempat final Breast Vinicius bawa tim Samba menang Brazil menang meyakinkan 4-1 atas Paraguay pada laga grup D Copa America gol lahir dari Breast Vinicius Junior di menit ke-35 dan juga menit ke-45 serta 1 gol dari Savino selepas jeda Paraguay sempat menipiskan ketertinggalan melalui Omar Alderte namun Brazil kemudian menjauh lagi lewat penalti dari Lucas Pagueta dan Brazil menutup laga dengan kemenangan 4-1 hasil ini membuat tim Samba ke peringkat kedua kelasemen grup D dengan koleksi 4 angka mereka tertinggal 2 poin dari Kolombia di puncak kelasemen dan Paraguay di posisi jurukunci dan belum meraih 1 pun angka teparet akan melica 19 peremp pattern